Rahasia 180 Patung Masjilid 10. Gurumu berada di mana sekarang tanya si setan lempung. Di rumah seorang pemburu si him di desa Capenglang, jawab kiameng. Akhir-akhir ini guruku gemar berburu, beliau menugaskan suheng dan diriku agar mencari kalian berdua, kami dipesan bila mana kalian berhasil ditemukan supaya mengundang kalian ke Capenglang sana untuk bertemu. Si setan lempung berpikir sejenak, lalu berpaling dan tanya si setan kayu, bagaimana pendapatmu? Lotoa urusan ini cukup penting dan harus kita pelajari dulu, ucap si setan kayu setelah termenung sejenak. Si setan lempung menarik saudaranya mundur ke sana, lalu memisikinya, urusan ini dapat kita kerjakan. Jelas topi sin kun belum tahu peta yang dapat kita rebut ini peta palsu. Sekarang boleh kita gunakan peta palsu untuk bekerja sama dengan dia, kan ada untung dan tidak ada ruginya, bagaimana pikiranmu akan tetapi, kalau peta yang kita pegang ini peta palsu, lalu apa manfaatnya? Jangan bekerja sama dengan dia jawab si setan kayu dengan sama lirihnya. Mengapa bilang tidak ada manfaatnya, ujar si setan lempung? Kan pemegang peta asli itu pasti juga memerlukan tenaga sai hoa tu bila kita gunakan peta palsu untuk bekerja sama dengan topi sin kun, itu berarti kita akan dapat berdekatan dengan sai hoa tu, dengan demikian lambat atau cepat tentu dapat kita tangkap orang yang memegang peta asli itu. Bukankah akal ini cukup bagus walaupun betul juga gagasanmu, namun topi sin kun juga bukan manusia yang dapat diganggu begitu saja, apabila diketahuinya peta kita ini palsu, kan bisa. Itu pun tidak menjadi soal, tukas si setan lempung, kita kan dapat menyatakan bahwa kita pun tidak tahu peta itu palsu, baik, kata si setan kayu. Cuma, kepergian kita ini harus senantiasa waspada, bisa jadi topi sin kun tidak ada kesungguhan hati untuk bekerja sama dengan kita, Mungkin dia justru hendak mencelakai kita agar dia dapat mencaplok sendirian kota emas itu, dengan sendirinya kita harus waspada. Yang penting kita harus pegang teguh suatu prinsip, yaitu kita mutlak takkan memasuki istana putarnya barang selangkah pun, dengan demikian, jika dia ingin mencelakai kita, terpaksa ia harus langsung turun tangan terhadap kita. Dan aku kira dengan kekuatan kita berdua untuk melayani dia sendirian, andaikan tidak sanggup menandinginya juga masih dapat mundur secara teratur, si setan kayu mengangguk setuju, lalu ia pandang Sukiameng dan berkata, Eh, anak muda, kami menerima undanganmu untuk menemui gurumu. Tapi kamu belum lagi menjawab pertanyaan kami tadi, yaitu, eh, kertas apa yang kau baka tadi? Oh, itu cuma sehelai, sehelai peta kota ku yang, jawab Kiameng dengan tertawa. Si setan kayu melengak, tanyanya cepat. Untuk apa kamu membaca peta kota ku yang Kiameng berlagak serba? Susah jawabnya tertawa, ahaha, soalnya Sam Suhengku mendapat kabar, katanya di kota ku yang ada seorang putri hartawan si peng yang terkenal sangat cantik, Maka aku minta dia melukiskan sehelai peta untuk ku, aku pikir nanti bila lewat di kota itu dapat sekalianku, si setan kayu tidak begitu jelas terhadap seluk-beluk anak murid topi sin kun, cuma sedikit banyak ia pun pernah dengar bahwa anak murid tokoh itu kebanyakan adalah manusia cabul, maka ia percaya cerita Sukiameng itu, dengan suara ketusia pun berkata, Hah, melihat tampangmu yang cukup sopan, mengapa kamu bisa melakukan perbuatan kotor dan terkutuk seperti itu eh, locian pwe kan juga bukan golongan putih, mengapa jadi mengomeli diriku malah ujar Kiameng dengan tertawa. Hektometer, biarpun aku bukan orang golongan putih, tapi selama ini aku pun tidak suka melakukan perbuatan terkutuk semacam itu, jengek si setan lempung. Ya, sudahlah, ucap Kiameng sambil mengangkat pundak. Sekarang kebetulan bertemu dengan kedua locian pwe di sini, dengan sendirinya aku tidak perlu lagi pergi ke kui yang, ayolah silakan kedua locian pwe ikut ke capenglang untuk bertemu dengan guruku saja, baiklah, silakan membawa kami ke sana, jawab si setan kayu dengan dingin. Segera Kiameng membalik tubuh dan mendahului berangkat, dibawanya kedua setan jangkung itu ke arah capenglang. Kiameng ini adalah akal yang terpikir olehnya sekarang untuk meloloskan diri dari bahaya, ia tahu ilmu silat Sembisin Ong jauh lebih tinggi daripada kui kok jibu siang, setiba di capenglang, biarkan Sembisin Ong melayani salah seorang setan itu, dirinya dan Ihgah Ki juga menghadapi seorang setan, rasanya mereka pasti takkan kalah. Capenglang itu terletak ratusan li di barat Kianti, sebaliknya berjarak lebih dari 180 li dari tempat berangkat sekarang ini, Kiameng menaksir akan dapat mencapai tempat tujuan menjelang Fajar nanti, maka dia sengaja berlari secepatnya. Kung fu jibu siang memang di atas Kiameng, sebab itu mereka dapat membuntu tisu Kiameng dalam jarak yang tetap, yaitu beberapa meter di belakangnya. Sembari lari si setan lempung coba tanya lagi, eh, anak muda, dari mana gurumu mendapat tahu kami berdua menemukan peta rahasia kota emas itu dari berita orang, tutur Kiameng. Di dunia perselatan sekarang, siapa yang tidak tahu bahwa murid Kiam Holok Ching Hui, yaitu Gak Siklem, telah menemukan sebuah kota emas misterius di tengah hutan belukar di wilayah selatan sana. Karena jika begitu, di manakah gurumu berhasil menangkap Saiho Atu? Tanya pula si setan lempung. Ini kurang jelas bagiku, jawab Kiameng. Yang menawan Saiho Atu adalah Toa Suheng kami setelah dia membawa pulang Saiho Atu ke Istana Putar, segera dia mendapat perintah ke Tionggoan untuk mencari kedua locian PWE. Suhu kami juga tidak pernah mengisahkan kera bagaimana Toa Suheng kami dapat menawan Saiho Atu, jadi sekarang Saiho Atu itu berada di Istana Putar kalian si setan kayu ikut menegas. Betul, kami mengurungnya di penjara bawah tanah Istana Putar, tutur Kiameng. Kapan Toa Suheng kalian berhasil menawannya? Tanya pula si setan kayu. Kira-kira tujuh atau delapan hari yang lalu, jawab Kiameng. Di dalam tujuh-delapan hari ini, apakah kalian tidak menemukan sesuatu kejadian luar biasa? Misalnya ada orang berusaha masuk ke Istana Putar kalian untuk menolong Saiho Atu tidak ada, jawab Kiameng. Pasti, memangnya siapa yang berani masuk ke Istana Putar kami untuk menolong orang kabarnya? Tanya gurumu mempunyai dua orang pembantu Mahalihai, yang seorang ialah Tian Tiet Kowai Pau Haesan, yang lain adalah Tok Popo Biao Kim Ki. Betul tidak tanya si setan lempung? Memang betul, jawab Kiameng. Apakah kedua locian PWE kenal mereka kami pernah bertemu satu kali dengan Tok Popo Biao Kim Ki? Itu kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, tatkala mana dia masih gadis, mukanya tidak begitu menarik. Cuma tubuhnya memang padat menggiurkan, wah, barangkali locian PWE pernah tertarik dan coba memburunya ujar Kiameng dengan tertawa. Memang, kata si setan lempung dengan tertawa senang. Namun dia mencela diriku, katanya perawakanku terlampau pendek, kalau aku berdiri di sebelahnya, katanya seperti dia punya. Huh, dirodok, haha, memang benar juga tubuh locian PWE memang agak terlampau pendek sedikit, ucap Kiameng dengan tertawa. Akan tetapi ketika aku yang memburu dia, justru dia bilang perawakanku terlampau tinggi coba apa tidak mengemaskan tukas si setan ukiran kayu. Nah, justru lantaran dia sok pilih ini dan itu tinggi tidak mau dan pendek juga emoh, maka usia mudanya jadi tersiasia hingga akhirnya dia menjadi perawan tua yang tidak laku, setan lempung dengan tertawa. Wataknya memang berangasan, bila mana bertemu dengan dia hendaknya kedua locian PWE berlaku hati-hati sedikit, ujar Kiameng. Sekarang dia berada bersama gurumu tinggal di istana putar sana tanya si setan lampung. Dia tinggal di istana putar, dia memang tidak berminat terhadap urusan berburu segala, tutur Kiameng. Dan bagaimana dengan Tiantiet Kowai Pau Hai San tanya si setan kayu? Ia juga berada di istana putar, kata Kiameng. Jika begitu, lantas siapa saja yang mendampingi gurumu sekarang tanya setan kayu? Ada dua orang sumoiku dan kedua belas tusuk kundai emas, jawab Kiameng. Oh, siapa nama kedua sumoai mupat sumoai giyok bin loset lo giyok bi dan kio sumoai tiauso atlan, si cantik bulan purnama? Lalu siapa lagi kedua belas tusuk kundai yang kau sebut itu tanya setan kayu? Yaitu kedua belas gadis cantik yang senantiasa meladani guru kusyang dan malam. Mereka tidak paham ilmu silat, hanya mahir tari dan nyanyi dan berbagai kesenian, ah, rasanya tidak cocok, sebab pernah aku dengar yang melayani gurumu katanya ada empat gadis BWE, lan, kio dan tiok, mengapa sekarang kau bilang ada dua belas tusuk kundai emas? Segala tanya si setan lempung dengan heran. Cepat Kiameng menjawab dengan tertawa, soalnya keempat selir BWE, lan, kio dan tiok itu sekarang sudah kurang disukai lagi, kini guruku hanya dikelilingi oleh kedua belas gadis molek yang baru itu. Oh, kiranya begitu, ucap si setan lempung wah, gurumu sungguh tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, Kiameng tidak menanggapi lagi, ia tahu bila mana banyak orang tentu akan mudah menimbulkan kesalahan, jika terlalu banyak mengarang cerita bohong, akhirnya pasti akan ketahuan lawan. Zibu Syang juga tidak bicara lagi, ketiga orang meneruskan perjalanan dengan cepat dan berlari secepat terbang di tengah kegelapan malam. Waktu ufuk timur mulai remang-remang menjelang fajar, sampailah mereka di tempat tujuan. Kep Pengelang itu sebuah pedusunan yang indah, dikitari perbukitan dan dikelilingi sungai, penduduknya sebagian bertani dan sebagian lagi hidup dari berburu. Sebuah dusun yang sederhana dan tentram. Akan tetapi, sekarang timbul persoalan yang pelik. Jika Kiameng datang sendirian untuk mencari Ikahki dan Sembisin Ong, tentu secara langsung tanpa tedeng aling-aling ia dapat mencari tahu di mana rumah si pemburu Sihim itu. Namun sekarang ia menyamar sebagai Im Somhiong, maka ia tidak dapat minta keterangan kepada siapapun, melainkan harus langsung membawa Jibu Syang menuju ke rumah si pemburu Sihim yang dimaksud. Lantas apa dayanya untuk bisa mengetahui di mana rumah si pemburu Sihim itu sebab itulah, maka ketika mulai memasuki pedusunan itu, segera Kiameng memperlambat larinya, ia coba mengawasi setiap rumah penduduk yang dilaluinya dengan harapan tanpa bertanya akan dapat menemukan Ikahki dan Sembisin Ong. Pada saat itulah si setan kayu yang mengintil di belakangnya itu mendadak bertanya, Eh, anak muda, pernah aku dengar bahwa gurumu adalah seorang yang biasa hidup senang diuruk dengan segala kemewahan, masakah sekarang dia mau berburu ke tempat terpencil dan tandu seperti ini memangnya apa salahnya jika sekali tempo beliau hidup di pedusunan Ujar Kiameng dengan tertawa. Hektometer, jangan-jangan kamu anak muda ini sengaja men gila jengek si setan kayu. Bahwa guruku mau berburu kepedusunan seperti ini, sebenarnya juga tidak perlu diherankan, tutur. Kiameng dengan berlagak tertawa. Misalnya saja, seorang yang biasa hidup mewah setiap hari makan daging dan ayam, tertadangkan juga ingin makan nasi uduk atau gado-gado di tepi jalan. Nah, itulah sebabnya guruku mau berburu ke tempat terpencil seperti ini, karena beliau ingin mencicipi hidup sederhana, baik, baik, sekarang lekas tunjukkan sesungguhnya di rumah mana gurumu tinggal tanya si setan lempung. Kiameng melihat penduduk di sekitar kebanyakan adalah keluarga pemburu, ia pikir bila mana benar Sambri Sinong bersama Ikahki berada di pedusunan ini sekalipun nanti jibus yang merasa dipermainkan dan hendak melabraknya, tentu suara ribut-ribut akan memancing munculnya Sambri Sinong dan Ikahki. Karena itulah ia menuding sebuah rumah pemburu yang agak besar di depan sana dan berkata, itu, tinggal di sana, mari silakan ikut masuk ke sana bersamaku, mendengar itu, serem tak jibus yang berhenti lari, katanya, tidak, boleh kau masuk sendiri untuk mengundang keluar gurumu dan bertemu dengan kami, diam-diam Kiameng merasa geli, katanya, Baiklah, jika begitu, harap kedua locian PWM menunggu sementara, biar aku masuk ke sana untuk memberi lapor kepada Suhu, habis berkata, dengan langkah lebar ia terus menuju ke rumah pemburu yang dimaksudkan tadi. Fajar baru menyingsing, kaum pemburu pada umumnya belum bangun tidur. Kiameng coba mengetuk pintu rumah itu, sejenak kemudian baru terdengar suara orang menyahut di dalam, Kau, siapa itu aku, silakan buka pintu, jawab Kiameng. Tidak lama kemudian, berkeriuklah daun pintu dibuka orang, seorang lelaki setengah baya melongo keluar dan bertanya, Kau cari siapa numpang tanya, ada seorang pemburu Sihim di sini entah tinggal di rumah yang mana, tanya Kiameng dengan suara tertahan. Di luar dugaan, lelaki setengah baya itu menjawab, Aku sendiri Sihim, siapa yang kau cari Kiameng jadi melengak sendiri, tapi segera ia pun sangat girang dan berseru, Aha, bagus sekali. Aku datang untuk mencari seorang lotiang dan seorang nona cilik, katanya mereka, belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong terdengar seorang gadis bersorak gembira di dalam rumah, Aha, kakak Eng, Engka sudah datang menyusul orang yang bersuara lantas muncul dan siapa lagi di akalau bukan ih kahki adanya. Cepat Kiameng mencegahnya agar si nona tidak keluar pintu tanyanya dengan suara lirih, Apakah Sambri Sinh Ong sudah pulang kemari belum? Jawab keki. Kemarin aku desak dia ke istana putar musuh untuk mencari kabar tentang dirimu, sampai sekarang juga dia belum pulang, mendengar Sambri Sinh Ong belum pulang ke capenglang, seketika Kiameng merasa tegang katanya, Wah, celaka, lantas bagaimana baiknya ada urusan apa tanya kahki bingung. Coba kau lihat siapa kedua orang yang berdiri di belakangku sana kata Kiameng. Waktu kahki memandang ke sana, baru sekarang ia tahu di sana berdiri dua orang kakek yang satu jangkung dan yang lain pendek. Seketika air mukanya berubah pucat, katanya khawatir, Hai, bukankah mereka itu kuikop jibus yang betul aku dipergoki mereka di tengah perjalanan, waktu itu aku sedang membaca peta kota emas. Dengan suara tertahan lalu Kiameng menceritakan pengalamannya. Mau tak mau keki merasa gelisah juga, segera ia hendak menarik anak muda itu ke dalam rumah dan berbisik, Ayolah, lekas kita lari melalui pintu belakang. Wah, jangan, dengan care begini kan berarti membuat susah tuan rumah di sini ujar Kiameng. Habis bagaimana, Ahaha, itu dia, mereka sudah menuju kemari, seru keki kuatir. Cepat Kiameng membalik tubuh memapak kedatangan jibus yang, katanya dengan tertawa, Wah, sungguh tidak kebetulan, semalam juga guruku sudah pulang, padahal jibus yang menyaksikan Kiameng bicara dengan ih kaki dengan suara lirih sehingga timbul rasa curiga, maka serem tak mereka mendekatinya. Sekarang diberitahu bahwa Tok Pisin kun sudah pulang ke istana putar, tentu saja mereka tambah sanksi. Mendadak si setan kayu menyeringai dan mengomel, Hei, anak muda, sesungguhnya kamu lagi main sandiwara apa sedapatnya Kiameng berlagak tenang, ia tuding ih kaki dan berkata, Ini kyu sumo waiku, si cantik bulan purnama Tiauso Atlan, baru saja dia memberitahukan padaku bahwa semalam ada orang menerjang ke dalam istana putar berhendak menculik Saiho Atsu setelah menerima laporan itu cepat ke guruku memburu pulang ke istana putar dengan tergesa-gesa, lalu ia menoleh dan tanya ke hki, Eh, sumo wai, kapan kira-kira suhu akan kembali ke sini tak akan lama, jawab ke hki, suhu bilang sebelum lohor beliau akan kembali lagi kemari, sebelum berhasil memburu kijang belang itu beliau pasti tak akan berhenti, habis bicara, ia sengaja memberi lirikan genit kepada Jibu Syang dengan tersenyum manis, seketika Jibu Syang merasa syur, dengan tertawa lebar si setan lempung bertanya, Eh, nona cilik, apakah kamu ini benar si cantik bulan purnama Tiauso Atlan Kohki tertawa genit, jawabnya, memangnya kau sangka aku ini siapa kabarnya kamu suka berkeliaran di malam hari ketika bulan purnama, apa betul tanya si setan lempung dengan menyengir, betul, soalnya aku suka pada cahaya rembulan yang memikat itu, jawab ke hki, dengan tertawa si setan lempung merayu pula, wah, kemunculan di bawah sinar bulan purnama tentu semakin cantik melek, serupa bida dari iang baru turun dari kahyangan, Kohki tertawa genit, tentu saja, kalau tidak masakah aku disebut si cantik bulan purnama, si setan lempung mengangkat bahu, katanya pula dengan senyum yang dibuat-buat, tapi aku dengar pula cerita bahwa pada waktu kemunculanmu di bawah sinar bulan purnama sering ngelayap kian kemari untuk mencari lelaki yang gagah perkasa dan cakap untuk kepuasanmu, apa betul seketika muka kohki berubah merah, tanpa terasa ia memaki, kentutmu busuk, memangnya kau anggap aku ih kahki ini perempuan macam apa keruan si setan lempung melengat, oh, jadi kamu ini bukan tiaw, soatlan kohki melonjak kaget dan tersadar, cepat jawabnya, oh, tidak, aku, aku memang si cantik bulan purnama tiaw soatlan, ih, ih kahki adalah nama kecilku, hi hi, nama kecilmu ih kahki, begitu si setan lempung menegas dengan tertawa ejek, berulang kohki mengangguk, ya, ya, soalnya waktu kecil aku selalu ikut makinang, dan si ih, maka nama kecilku lantas ditambah dengan si ih, si setan lempung menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, tanyanya sambil memandang saudaranya, eh, lo toa, kau kira benar tidak keterangan anak darah ini, tidak, jawab si setan kayu sambil menggeleng, aku berani bertaruh denganmu, anak darah ini mutlak pasti bukan si cantik bulan purnama tiaw soatlan, segera si setan lempung mendengus, hektometer, emangnya aku pun merasa dia tidak mirip tiaw soatlan, hi hi, tanda petik, si bulan purnama tiaw soatlan itu terkenal sebagai perempuan jalang, sedangkan anak darah jelas-jelas masih perawan mulus, ucap si setan kayu dengan mata melotot sehingga memancarkan sinar tajam, lalu ia tetap sukiameng dan membentak, nah, anak muda, sesungguhnya kamu ini siapa? mengapa kau berani mengaku sebagai murid Tokpi Simkun? apapunlah maksud tujuanmu sengaja menipu kami berdua? nah, lekas mengaku terus terang tiaw mengtau sukar lagi mengelabdobi kedua orang itu, sedapatnya ia berlaku tenang, jawabnya dengan dingin, sabar dulu, jangan marah, sebab sekarang bukan waktunya untuk marah bagimu, si setan kayu mendesak maju sambil membentak, anak keparat, kau bilang apa sekarang? sukiameng pun bersikap ketus, jawabnya, aku bilang kalian kuikot jibus yang terlampau tidak tahu diri, ternyata kalian berani berlagak garang di hadapanku, keruan si setan kayu berjingkrak murka, namun dia tidak segera turun tangan, sebab ia merasa sukiameng ini pasti seorang pemuda yang punya asal usul tidak sembarangan, ia harus tahu seluk-beluk lawan dulu baru kemudian akan menentukan kera menghadapinya, sedangkan si setan lempung lantas menanggapi dengan tertawa, eh boleh juga katakan, rasanya nadamu pun tidak kecil, aku justru ingin tahu kamu ini orang macam apa meski aku ini bukan tokoh luar biasa segala, namun di hadapanku bobot kalian tidak lebih hanya sebagai maling saja, jenge kiameng, wah, aku tidak mengerti akan maksud ucapanmu, kata si setan lempung tetap dengan tertawa, supaya kalian paham, biarlah aku katakan terus terang, ucap kiameng, aku pandang kalian sebagai maling, soalnya barang milik suhengku berada pada kalian, terkejut juga si setan lempung, ia menegas, ahaha, jadi kamu ini murid kedua kiam holok cing hui, sukiameng adanya betul, dan nona yang bersamaku ini adalah cucu murid kiamong ciong licin, namanya ih keh ki, si setan lempung melengong sejenak, lalu memandang saudaranya dan berucap sambil menyengir, wah, lo toa, kita terlanjur bikin perkara dengan tokoh besar, setan kayu juga terkesiap setelah mengetahui kedua muda mudi yang dihadapinya sekarang adalah anak murid kiamong dan kiam hui, namun pada lahirnya ia berlagak tenang saja, katanya sambil tertawa, jika begitu, lantas untuk apa kau menipu kami ke sini tidak ada lain, hanya aku harap kalian menyerahkan kembali peta kota emas itu kepadaku, jawab kiameng, dan kalau aku tolak ucap si setan kayu, apabila kalian merasa yakin mampu mengalahkan ciong locian pwe dan guru kuya terserah kepada kalian untuk menolak menyerahkan peta itu, kata kiameng. Air muka si setan kayu berubah agak kelam ia melirik ke samping, lalu bertanya pula, oh memangnya di mana kedua orang kosen itu sekarang jadi kalian ingin bertemu dengan mereka baru mau menyerahkan petanya, begitu tanya kiameng dengan kurang senang. Silakan kamu mengundang mereka keluar saja, jawab si setan kayu sambil memandang sekitarnya. Hektometer, jika demikian, jadi kalian kuikok jibus yang berani meremahkan kakek guruku jengek gahki. Mengapa kau tuduh kami meremahkan kakek gurumu tanya si setan kayu? Biasanya menghadapi urusan apapun, cukup kakek guru menyampaikan sepatah kata pesan saja, maka persoalan betapa besarnya juga akan diselesaikan. Sekarang kalian justru minta bertemu dengan kakek guru baru mau menyerahkan peta caramu ini bukankah berarti meremahkan kakek guruku sedapatnya si setan kayu menahan rasa gusar, katanya, bahwa aku ingin berjumpa dengan kakek gurumu, itu adalah suatu penghormatan menurut adat kesopanan, mengapa kamu anak darah? Sembarangan omong sukongku tidak suka bertemu dengan kalian. Mereka menyampaikan pesan padaku dengan ilmu mengirim gelombang suara, katanya bila kalian berkeras ingin menemani beliau baru mau menyerahkan peta, maka akibatnya akan terlambat dan janganlah kalian menyesal nanti, jika begitu, jadi kakek gurumu dan kiam holok cing hoi adalah tokoh yang tidak sedih sembarangan bertemu dengan orang tanya si setan kayu dengan menengkol. Bukan begitu soalnya, hanya saja sukong dan lok locian pwe merasa tidak suka bertemu dengan kalian kui kok jibu siang, lain tidak, ujar kehki. Seketika air muka si setan kayu berubah ke lampula, agaknya dia memang enggan bermusuhan dengan kiam holok dan kiam ho. Cepat si setan lempung menukas. Loto A, jika lok tai hiap yang minta kita mengembalikan peta, biarlah kita mengingat hubungan baik sahabat lama dan kembalikan saja kepada mereka, habis itu, dengan suara tertahan ia bisiki saudaranya lagi, sesungguhnya memang lebih baik kita kembalikan peta saja daripada bermusuhan dengan kedua tua bangka itu, walaupun si setan kayu tidak percaya kiam mong dan kiam ho juga berada di sekitar situ, tapi ia pun merasa tidak ada gunanya bermusuhan dengan kedua tokoh besar itu hanya untuk sehelai peta palsu. Maka akhirnya ia mengangguk dan berkata, baiklah, anggap saja kita yang lagi sial, lalu ia mengeluarkan peta palsu yang direbutnya dari lihun nyo nyo gadungan itu dan dilemparkan kepada su kiameng. Cepat kiameng menyambar peta itu, aku tanya dengan tertawa, kalian sungguh sahabat yang baik biarlah atas nama guruku kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Si setan kayu menengus perlahan, segera ia membalik tubuh dan melangkah pergi. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba seperti teringat sesuatu, mendadak ia berhenti dan berkata, wah, tidak betul si setan lampung yang ikut di belakangnya melengak, serem tak ia ikut berhenti dan tanya urusan apa tidak betul cepat setan kayu membalik tubuh lagi, bentaknya sambil menuding su kiameng, loji, telah tertipu oleh anak keparat ini, mengapa kau bilang demikian tanya si setan lampung. Hehehe, coba kau pikir, dia baru saja sampai di sini, malahan tadi dia menyaru sebagai Im Som Hyeong, katanya gurunya, yaitu Topi Sin Kun telah pulang ke istana putar, begitu bukan kata si setan kayu dengan terkekeh. Betul, lantas ada apa tanya setan lampung. Jika betul kiameng dan kiamho berada di sini, buat apa dia mesti menyaru sebagai Im Som Hyeong segala jengek si setan kayu pula. Apakah maksudmu mereka ini bukan anak murid kiameng dan kiamho tanya pula si setan lampung. Sambil menyeringai si setan kayu lantas mendekati kiameng dan koh kismilari menjawab, betul, sekalipun benar mereka anak murid kiamong dan kiamho, pasti juga kiamong dan kiamho tidak berada di sini. Si setan lampung menarik saudaranya dan membisikinya dengan tersenyum, Sudahlah, saya umpama kiamong dan kiamho tidak berada di sini, kita kan juga tidak perlu merecoki anak murid mereka tidak, jawab si setan kayu sambil mengepalkan tangan si setan lampung, yang paling penting, semalam bocah ini semiunyi di dalam hutan untuk membaca peta, sangat mungkin peta kota emas yang asli itu justru berada padanya. Tergetar juga hati si setan lampung, seketika berubah jalan pikirannya, air mukanya serem takpun bercahaya seperti menemukan sesuatu rejeki besar, kedua matanya yang sipit seketikapun terbelalak lebar, perlahan ia berkata kepada suki ameng, eh, betul tidak persoalannya? Lekas katakan terus terang saja, anak muda, kertas yang kau baka semalam dengan sembunyi di dalam hutan itu apakah peta asli kota emas sama sekali kiameng tidak menduga si setan kayu akan timbul rasa curiga padanya selagi hendak melangkah pergi, keruannya rada mendongkol, tapi ia berlagak heran dan menjawab, sungguh aneh, kecuali peta yang baru saja aku terima dari kalian ini, dari mana pula pernah aku pegang peta asli apa segala si setan lempung menyeringai, sudahlah jangan kamu berlagak pilon, pasti sebelumnya kamu sudah tahu peta yang kami peroleh itu adalah peta palsu, apa katamu? peta yang kalian serahkan padaku ini peta palsu kiameng berlagak menegas dengan terkejut. Mendadak si setan kayu menerjang tiba sambil mementak bengis, tidak perlu banyak bicara lagi, ayolahkah serahkan peta asli itu keadaan sudah berkembang sejauh ini, rasanya tidak bisa lain daripada saling geberat. Kehki melihat Seng kekasih bertangan kosong, cepat ia lolos pedangnya dan diserahkan kepada kiameng sambil berkata, kakak Eng, boleh kau tahan dia beberapa jurus dulu, biar aku ambilkan pedangmu. kiranya sebelum Su Kiameng masuk ke istana putar musuh dengan menyamar sebagai Oh Tok Hang, pernah ia menyerahkan pedang sendiri yaitu pedang tanda metu berasal dari Ih Kahki untuk disimpan si Nona. Maka sekarang pedang yang diserahkan Kohki kepada kiameng ini justru adalah pedang milik kiameng sendiri. Setelah memegang senjata tentu saja kiameng tambah-tabah. Siapa tahu, selagi ia hendak putar pedang untuk memapak serangan si setan kayu, tahu-tahu lawan yang sedang menubruk tiba itu sekonyong-konyong seperti terserang secara gelap, tubuh orang tua jangkung itu mendadak tergetar menyusul dengan anjlok ke bawah dengan kebuakan dengan wajah memperlihatkan rasa kaget dan takut, cepat ia melompat mundur pula beberapa meter jauhnya. Tentu saja si setan lempung yang hendak menerjang maju itu pun ikut terkejut, tanyanya cepat, Halo tua, ada apa tanpa pikir lagi si setan kayu terus melompat terlebih jauh ke sana sembari berseru kepada kawannya, lekas lari, kiameng dan kiamho datang si setan lempung terperanjat, mana dia berani tinggal sendiri di situ, cepat ia pun lari secepatnya mengikuti jejak kawannya. Semula kiameng menduga pasti akan terjadi pertarungan sengit, tak tersangka bisa terjadi perubahan secepat ini. Ia tahu orang yang memikin kaget dan membuat takut kuikot jibu siang itu pasti bukan kiamong ciong licin dan berseru dengan tertawa, apakah pek lilocian PWS sudah kembali? Hahaha terdengarlah suara gelap tertawa seorang berkumandang dari balik rumah gubuk di depan sana. Menyusul lantas muncul seorang tua, siapa lagi dia kalau bukan sembri sinong pek lipin. Perlahan ia melangkah maju, ucapnya dengan tertawa, adik cilik, mengapa kalian sampai bertengkar dengan kedua setan ganas itu kiameng mengembalikan pedang kepada kehki, lalu menjawab dengan tertawa, apakah barusan pek lilocian PWS yang bersuara dan membuat kedua setan itu lari ketakutan? Betul, jawab sembri sinong, baru aku pulang sampai di sini, pada saat itulah aku lihat si setan kayu melemparkan peta palsu kepadamu. Kemudian aku lihat dia mau pergi dan mendadak putar balik dan berubah sikap, maka terpaksa aku gunakan gelombang suara untuk menegurnya. Ya Uitling, apakah kamu ingin mampu sia menyangka aku adalah kiameng atau kiamho seketika ia urungkan terjangannya padamu dan lari sifat kuping dengan ketakutan? Hahaha, setelah tertawa, mendadak ia menjulurkan tangan dan berucap pula, Nah, adik cilik, peta pun tentu dapat kau potong setengah bagian untukku. Sabar dulu, ujar kiameng dengan tertawa coba jelaskan kira bagaimana engkau membereskan tok pisin kun Sudah aku bawa dia pulang ke istana putar dan aku serahkan kembali kepada anak muridnya, tutur sembri sinong dengan tertawa. Tentu kau katakan tok pisin kun kau selamatkan dari tanganku begitu bukan tanya kiameng. Betul, hubunganku dengan tok pisin kun tidak buruk, kan pantas jika aku berbuat sedikit kebaikan baginya, ujar si kakek. Tapi apakah kau kira tok pisin kun akan menyudahi begitu saja urusan ini betapapun tidak ada gunanya meski dia tidak rela dan tidak mau menyudahi urusan ini, Sebab paling sedikit dia perlu rebah di tempat tidur selama setengahan tahun, oh, maksudmu dia telah kau kerjai sehingga terus menggeletak di tempat tidur tanya kiameng dengan melengak. Betul, sembri sinong mengangguk. Pada waktu dia belum siuman, diam-diam telah aku kerjai dia. Dengan sendirinya dia dan anak muridnya akan menyangka kamu yang mengerjai dia ai, rasanya aku menjadi tidak enak hati, diam-diam kiameng mendongkol, tapi ia hanya menanggapi dengan tertawa, ah, tidak menjadi soal. Sekalipun tok pisin kun mengetahui bukan aku yang membuat celaka dia, sama saja ia pun takkan mengampuni aku, eh, mana, kembali sembri sinong menjulurkan tangan, berikan setengah peta itu dan segera kita dapat menjenguk sai hoa tu, tidak perlu lagi dipotong, biar aku beri saja sepertiga padamu, kata kiameng. Namun si kakek menggeleng kepala, katanya, tidak, bukannya aku tidak mempercayai mu, soalnya aku rasakan bila dapat memegang setengah helai peta itu akan jauh lebih haman, tiada jalan lain, terpaksa kiameng mengeluarkan peta dan dilipat menjadi dua, lalu meminjam sebuah gunting kepada si pemburu si him peta itu diguntingnya menjadi dua dan yang sebagian diberikan kepada sembri sinong, nah, terimalah. Sekarang katakan, di mana kau kurung sai hoa tu dengan hati-hati sembri sinong menyimpan putongan peta itu, jawabnya dengan tertawa, boleh kalian bebenah seperlunya, habis itu segera aku bawa kalian pergi menemuinya, kiameng lantas menyuruh ih kahki bebenah perbekalan mereka, lalu mengeluarkan beberapa tahil perak sebagai hadiah untuk si pemburu si him, dengan sendirinya pemburu si him gembira cepat ia menyiapkan kedua ekor kuda hitam putih yang dirawatnya dengan baik itu. Segera mereka bertiga meninggalkan pedusunan itu, sembri sinong menjadi petunjuk jalan dan membawa mereka ke arah barat. Hi, teklipin, sesungguhnya di mana kau kurung sai hoa tu tanya kehki. Tidak jauh dari sini, paling-paling hanya 4-5 li saja akan sampai, jawab sembri sinong. Dan jarak 4-5 li memang hanya sekejap saja sudah dicapainya. Maka tibalah di kaki sebuah lereng bukit. Semri sinong membawa mereka mendaki perbukitan itu, katanya, di lereng bukit ada beberapa keluarga pemburu, satu di antaranya si Lim dan merupakan sanak famili jauh keluarga kami. Di sanalah aku kurung sai hoa tu, care bagaimana engkau mengurung dia tanya kiameng. Aku kurung di dalam sebuah kerangkeng yang biasanya digunakan mengurung harimau, tutur sem di sinong dengan tertawa. Hektometer, itu merupakan penghinaan terhadap si melocian pwe, jengek kiameng dengan kurang senang. Tidak ada jalan lain, si kakek mengangkat bau. Cuma pernah aku pesan agar mereka melayani baik-baik sai hoa tu, maka biarpun dia terkurung dalam kerangkeng besi, aku yakin dia takkan menderita. Bicara sampai di sini, tiba-tiba ia menuding lereng bukit di depan sana dan menyambung. Coba lihat, itulah tempatnya. Tempat yang dimaksudkan itu terdiri dari dua-tiga buah rumah batu. Di luar rumah banyak tergantung kulit binatang, sekali pandang saja segera akan ketahuan memang betul rumah kaum pemburu. Begitulah ketiga orang langsung mendekati rumah batu itu, namun tidak terlihat disambut orang. Segera Sembri Sin Ong berseru, hantin gi hantin namun dua-tiga rumah batu itu tetap sunyi senyap tiada jawaban seorang pun. Sembri Sin Ong bersuara heran, katanya, aneh mungkin semuanya keluar berburu. Tapi tidak menjadi soal, sai hoa tu berada di sini, mari kalian ikut padaku. Sembari bicara ia lantas mendahului menuju ke rumah batu yang paling kecil. Tak tersangka, mendadak ser-ser-ser, tiga buah piawometu uang menyambar keluar dari dalam rumah. Keruan Sembri San Ong terkejut, cepat ia angkat tongkat menyampuk ke tiga buah piawometu uang, bentaknya gusar, kaum tikus celurut dari mana berani main sergap segala kiameng dan kohki juga tahu gelagat tidak enak, Serem tak mereka pun melolos pedang dan siap siaga. Segera terdengar seorang bersuara serak bergelak tertawa di dalam rumah. Haha, teklipin, apakah kau tahu kamu hendak menjadi maling di belakang menguntit penangkap maling berubah air muka Sembri Sin Ong, Bentaknya, siapa itu si rase tua asli, ucap orang di dalam rumah dengan terkekeh. Lekas menggelinding keluar, coba aku lihat, bentak pula Sembri Sin Ong. Baik, ini dia berbareng itu dari dalam ruang lantas muncul seorang tua berbaju kelabu, bermuka tirus, metu kecil dan mulut menyong, sebelah tangan mengempit Saiho Atsu. Kembali air muka Sembri Sin Ong berubah setelah mengenali orang, teriaknya gusar, kiranya kau hei hei, memang aku, tak tersangka bukan seru si kakek baju ke wawu dengan tertawa. Dari mana kau tahu Saiho Atsu aku kurung di sini, tanya Sembri Sin Ong dengan muka masam. Dengan sendirinya hasil penguntitanku, jawab si kakek baju kelabu. Kamu Sembri Sin Ong hanya tahu membuntuti orang, sebaliknya aku pun terus menguntit di belakangmu. Sebab aku pikir dengan kera membuntutimu tentu akan menarik hasilnya tanpa susah payah, memangnya apa kehendakmu sekarang jengek Sembri Sin Ong dengan sorot metu beringas. Memangnya perlu kau tanya lagi jawab si kakek baju kelabu. Dengan sendirinya aku ingin minta bagian rejeki, kentut teriak Sembri Sin Ong murka. Si kakek baju ke wawu menuding Saiho Atsu yang dikempitnya dan berkata, bukan kentut. Jika aku tidak pegang Saiho Atsu ini memang mungkin cuma kentut belaka, tapi dengan memegang Saiho Atsu ini jadinya bukan kentut lagi. Kia Meng ikut melengong oleh ucapan itu ia coba tanya Sembri Sin Ong, memangnya siapakah loti yang ini dia si rasa tua, cukat siong leng, jawab Sembri Sin Ong dengan gemas. Terkesiap juga hati Kia Meng oleh nama itu, diam-diam ia mengeluh mengapa mahluk tua aneh ini pun datang kemari. Kiranya Loholi atau si rasa tua cukat siong leng juga seorang tokoh dunia persilatan kelas top, meski kungfunya tidak lebih tinggi daripada Tiamong, Kiemho, Tepi Sin Kui, It Sik Sin Kai, Sembri Sin Ong dan sebagainya, namun kecerdasannya justru tidak ada tandingan di kolong langit ini. Dia seorang tokoh yang banyak tipu akalnya dan licin luar biasa. Selama berkecimpung berpuluh tahun di dunia Kang Ong, entah betapa banyak tokoh terkemuka yang dikalahkan oleh tipu akalnya yang licin dan lici, termasuk tokoh ternama seperti It Sik Sin Kai dan Sembri Sin Ong. Sebab itulah namanya sangat cemerlang dan disegani. Seperti halnya sekarang, tanpa susah payah dia dapat menyandera Sai Hoa Tu, hal ini berarti setengah persoalan sudah tergenggam di tangannya. Begitulah ia terkekeh-kekeh senang ketika Sembri Sin Ong menyebut nama dan poyokannya, ia lantas berkata terhadap Su Kiameng, adik cilik, Sai Hoa Tu ini telah banyak memberi bantuan kepada kalian guru dan murid. Sekarang dia terancam bahaya, tentunya kamu takkan membiarkan dia mampus begini saja dengan sendirinya Kiameng tidak dapat menyaksikan Sai Hoa Tu dicelakai orang. Meski ia mendapatkan petunjuk dari Sai Hoa Tu Kero menghadapi gas racun, kepergiannya ke wilayah selatan yang masih hutan purba itu pada hakikatnya tidak perlu lagi didampingi Sai Hoa Tu. Tapi ia merasa lebih baik menyerahkan peta kepada lawan daripada menyaksikan Sai Hoa Tu dicelakai orang. Maka dengan kening berkerenyit ia coba tanya dengan dingin, memangnya apa kehendakmu kau minta peta rahasia kota emas bukan si rase tua Cukat Siong Leng tertawa dan mengangguk. Betul, memang peta itulah yang aku minta, jadi segalanya akan kau caplok sendiri tanya pula Kiameng. Cukat Siong Leng menggeleng, tidak, aku cuma menghendaki sepertiga bagian saja. Boleh kau serahkan peta untuk aku pegang, biarlah kita berlima pergi bersama untuk mencari kota emas itu. Jika aku tolak permintaanmu tanya Kiameng. Ya, terpaksa begini, ucap si rase tua sambil mengangguk sebelah tangannya dan berlagak menghantam batok kepala Sai Hoa Tu. Dan jika Sai Hoa Tu sudah mati, maka kalian pun jangan berharap akan dapat menemukan kota emas itu. Mungkin belum lagi kau ketahui bahwa aku sudah berhasil mempelajari ilmu anti gas racun dari Simlocian PWE, kata Kiameng. Oh, maka kamu bermaksud takkan menolong Sai Hoa Tu dan membiarkan dia mampus saja si tua menegas dengan menyeringai. Bukan begitu maksudku, jawab Kiameng, akan aku berikan peta yang kau minta, cuma, Simlocian PWE harus kau lepaskan agar pulang ke Tionggoan dan tidak boleh kau paksa dia ikut bersama kita ke wilayah selatan berkedip-kedip metu kecil cukat siong leng mirip metu. Nah, tikus itu, katanya kemudian dengan tertawa, boleh juga. Nah, lekas lempar peta kepada aku, tapi hanya setengah peta yang dapat aku berikan, yang setengah bagian lagi berada pada pelilocian PWE, tutur Kiameng. Ha ini memang sudah aku ketahui, jawab cukat siong leng. Melihat ada maksud su Kiameng hendak menyerahkan peta, cepat Semrisin Ong menukas eh, nanti dulu adik cilik, perlu aku tegaskan bahwa aku tidak berjanji juga menyerahkan setengah peta yang aku pegang ini kepadanya demi menyelamatkan Sai Hoa Tu. Apabila aku berikan peta yang kau minta, segera akan kau lepaskan pergi si melocian PWE tanya Kiameng sambil menatap tajam si Rase Tua. Ya, seleraku tidak terlampau besar, asalkan dapat duduk sama rendah dan berdiri sama ting dengan Semrisin Ong, maka rasaku sudah puas sahut si Rase Tua sambil mengangguk. Kiameng lantas mengeluarkan setengah potong peta dan dilemparkan padanya. Si Rase Tua menyimpan peta itu dalam baju, benar juga, segera ia membebaskan hiatus Sai Hoa Tu yang ditutupnya serta menaruhnya di tanah. Sai Hoa Tu berdiri sejenak dengan metel, terpejam, ketika ia merasa darah berjalan lancar seluruh tubuh, mendadak ia berputar, sebelah tangan terus menebas ke arah Loholi Cukat Siong Leng yang berdiri di belakangnya. Pukulan ini dilontarkan dalam keadaan murka, maka cepat dan keras lihai luar biasa. Namun si Rase Tua tampaknya juga sudah menduga kemungkinan akan diserang oleh Sai Hoa Tu. Maka begitu melihat pundak orang bergerak, serentak ia mendahului meloncat ke atas wuungan rumah sambil berseru, Sim-Sin Ih, yang mengurungmu di dalam kerangkengkan bukan aku karena menyerang tempat kosong. Sai Hoa Tu tidak melancarkan serangan lagi melainkan terus berputar pula dan menubruk ke arah Samri Sin Ong. Sungguh, meski Kung Fu Sai Hoa Tu tidak sehebat Samri Sin Ong dan Loholi, tapi dia seorang tua yang tinggi hati dan tidak biasa dihina orang. Mula-mula ia ditawan Samri Sin Ong dan dikurung dalam kerangkeng Harimau, kemudian Hiya Tu ditutup Loholi dan memperalat dia untuk merampas peta kota emas, maka sejak tadi rasa mendongkolnya tak terlampiaskan, sekarang Hiya Tu sudah bebas, dengan sendirinya tanpa menghiraukan apapun terus melabrak musuh mati-matian. Tampaknya Samri Sin Ong juga tidak berniat bergebrak dengan Sai Hoa Tu, maka cepat ia melompat mundur beberapa meter jauhnya sambil berseru dengan tertawa, Eh, Sim Sin Ih, ada urusan apa boleh dibicarakan secara baik-baik, kenapa mesti marah-marah begini muka Sai Hoa Tu merah padam karena kedua orang itu tidak mau bergebrak dengan dia, teriaknya beringas, Hek Tu Mekar, kalian berdua Loh Kui, Kura-Kura Tua, artinya Germo Tua, ini, kalau jantan sejati ayolah turun kemari untuk bertarung mati-matian denganku, karena dimaki dengan istilah Loh Kui Kiameng melihat air muka Samri Sin Ong dan Loholi berubah masam, tampaknya seperti tidak tahan akan makian kotor itu, betapapun Kiam. Yang kenal kedua orang tua itu bukanlah sembarangan orang, jika membuat mereka kalap, bisa jadi Sai Hoa Tu akan telah petil pahit dari mereka. Maka cepat Kiameng melerai, si Melocian PWE hendaknya jangan marah, apabila kedua Melocian PWE itu berbuat sesuatu kesalahan, namun mengingat mereka mau bekerja sama denganku secara jujur, harap mengingat hubungan si Melocian PWE dengan buruku, Sudilah, Sai Hoa Tu mendengus, Hektometer, kau kira mereka benar-benar mau bekerja sama denganmu secara jujur? Cepat Kiameng memberi isyarat kedipan metu dan menjawab. Tentu begitulah. Pekli dan Cukat Lohcian PWE adalah kosan termasuhur di dunia persilatan, bila mereka bilang satu rasanya tidak nanti berubah menjadi dua, tidak nanti mereka menganggap apa yang telah diucapkan mereka sebagai kentut belaka. Hai ha 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 sem disinong terbahak, adik cilik, janganlah kamu memaki orang dengan putar lidahmu yang tajam itu. Kan sudah aku katakan, pasti akan bekerja sama denganmu sampai tuntas, si Rase tua juga tergelak dan menjawab, Ya, aku pun begitu, maka janganlah kau khawatir Kiameng berlagak terhibur, ia memberi hormat kepada Sai Hoa Tu dan berkata, ucapan mereka memang betul, dengan bantuan mereka berdua pasti rencanaku akan tercapai, maka si Melocian PWE boleh silakan pulang saja, Sai Hoa Tu tahu anak muda itu tentu mempunyai maksud tertentu, maka ia pun tidak marah jawabnya dengan mengangguk, Baiklah, setelah aku pulang ke Tionggoan, tentu akan aku beritahukan kepada gurumu tentang pengalamanmu ini, bila mana terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan dirimu. Aku yakin gurumu cukup tahu terhadap siapa dia harus menuntut balas atau minta pertanggungan jawab. Habis berkata segera ia berlari pergi, hanya sekejap saja menghilang dalam hutan di kejauhan. Kiameng lantas berkata kepada Sambi Sinong dan Loholi, Baiklah, sekarang boleh kita berangkat. Sambi Sinong tidak menjawab, ia berbalik tanya Loholi dengan menarik muka, Rase Tua, apakah segenap anggota keluarga familiku ini telah kau bunuh si Rase Tua mengjeleng kepala? Tidak, tidak mana aku berani mencari perkara terhadap engkau Sambi Sinong? Mereka hanya aku tutup hiatu kelumpuhannya saja, sekarang semuanya masih meringkuk di dalam rumah, Sambi Sinong masuk ke rumah batu yang tengah, dilihatnya sekeluarga pemburu pemilik rumah itu memang betul menggelepak seluruhnya di situ, maka satu per satu ia membuka hiatu mereka serta mengucapkan rasa penyesalannya, lalu meninggalkan rumah batu itu serta berkata kepada Kiameng berdua, nah, bolehlah kita berangkat sekarang serombongan mereka berempat lantas meninggalkan perbukitan tersebut dan menuju ke barat. Kiameng dan Koh Ki tetap menunggang kuda hitam dan putih, Sambi Sinong dan Loholi mengintil di kanan-kiri mereka dengan berlari sehingga kedua kakek itu lebih kaum hamba kedua muda-mudi itu. Dasar kungfunya tinggi dan nyalinya besar, di tengah jalan Loholi berani mengeluarkan peta, sembari lari sembari bakal, katanya dengan tertawa, Saudara Pek Likero menggunting peta ini sungguh sangat tepat, tanpa menggabungkan kedua potong peta ini, betapapun sukar mengetahui apa isi yang terlukis di dalam peta, tergelitik juga hati Sambi Sinong, tanpa terasa ia pun mengeluarkan setengah potong peta yang dipegangnya itu untuk dibaca, ucapnya dengan tertawa, titik tolok yang dilukiskan peta ini terletak di Ting Ciong, setiba di Ting Ciong barulah kita gabungkan kedua potong peta kita untuk dipelajari bersama, saat ini juga sudah dapat aku rabah di mana letak kota emas itu. Masa engkau belum lagi dapat melihatnya ujar si Rase Tua dengan tertawa. Aku bukan orang buta, masa tidak dapat melihatnya, jawab Sambi Sinong Ketus. Jika begitu, menurut pendapatmu, kira-kira diperlukan berapa hari perjalanan untuk mencapai pegunungan sana, tanya si Rase Tua. Entah, jawab Sambi Sinong. Si Rase Tua mengangkat pundak, ia berpaling dan tanya Kiameng, eh, adik cilik, apakah benar kamu sudah paham kira menolak gas racun betul, jawab Kiameng dengan mengangguk. Setiba di Ting Ciong dapatlah aku beli bahan obatnya untuk meraciknya, untuk itu diperlukan waktu berapa lama, tanya pula si Rase Tua. Kira-kira cukup tiga hari saja, si Rase Tua tertawa gembira, katanya, apapun juga sebulan kemudian aku yakin kita akan dapat mencapai kota emas itu, atau dengan perkataan lain, lewat sebulan lagi kita akan menjadi hartawan kaya raya, kita yang kau maksudkan itu termasuk aku, ih kah ti atau tidak tanya si Nona dengan tertawa. Dengan sendirinya Nona ih pun akan mendapat bagian sekadarnya, ujar si Rase Tua. Konon di kota emas itu banyak kelenteng yang dibangun dari emas murni, juga termasuhur ada 180 buah patung emas, cukup kau dapat bagian 1% saja dan kamu pun dapat hidup 7 turunan tanpa kekurangan apapun, Hektometer, tadi aku dengar kau minta bagian 1 per 3, kenapa aku cuma kau bagi 1% jengek gahki. Loholi hanya tertawa saja tanpa menjawab, katanya terhadap Sembri Sinong, Pek Lipin, setelah kota emas itu kita temukan, kira-kira dengan kera bagaimana akan kita angkut emas sebanyak itu pulang ke Tionggoan ya, betul, itu memang persoalan yang pelik, jawab Sembri Sinong dan berbalik tanya kembali, dan menurut pendapatmu, supaya aman, kera bagaimana sebaiknya aku justru tidak menemukan kera yang baik dan aman, makanya minta petunjuk padamu, ujar si Rase Tua. Sudahlah, tidak perlu jual mahal lagi, jengek Sembri Sinong. Siapapun tahu si Rase Tua banyak tipu akalnya, aku tahu sejak tadi tentu sudah kau dapatkan kera, terbaik untuk mengangkut partai emas itu pulang ke Tionggoan, wah, aku sungguh-sungguh tidak tahu kera bagaimana mengangkutnya, keluh si Rase Tua. Hektometer, dengarkan Rase Tua, jengek pula Sembri Sinong. Sekali ini lantaran sebelumnya sudah aku sepakati dengan sulat T bahwa aku cuma ambil satu per tiga bagian emas murni itu, maka satu per tiga bagianmu itu harus kau bagi lagi dari bagian sulat T, maka aku tidak perlu urusan denganmu. Tapi bila mana ada maksud jahatmu hendak men gila, maka sebaiknya kau hapus pikiranmu itu, sebab sekali ini aku pasti takkan tertipu lagi dan juga takkan memberi ampun pula padamu. A.I., janganlah peliheng banyak curiga, aku ini bukanlah manusia yang serakah tanpa kenal batas, ujar Loholi. Diam-diam kiameng merasa geli oleh pertengkaran kedua orang tua itu, ia coba tanya, apakah dahulu pekli locian PWE pernah tertipu oleh cukat locian PWE? Betul malahan tidak cuma sekali maka sekarang sudah kapok, sahut Sembri Sinong. Dia memang licik dan licin, maka juga perlu hati-hati terhadap dia, sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi, yang aku miliki hanya resep kera membuat obat, terkecuali cukat locian PWE juga tidak khawatir akan gas racun, kalau tidak kan dia masih memerlukan bantuanku demi menjaga keselamatanmu. Memangnya apa yang perlu aku takuti sebelum menemukan kota emas itu tentu saja kamu tidak perlu waspada, tapi sesudah kota emas ditemukan, betapapun kamu perlu hati-hati, ujar Sembri Sinong. Seharian ini lebih ratusan li mereka tempuh, oleh karena sudah dua malam Su Piameng tidak tidur, tentu saja ia merasa lelah, maka menjelang senja mereka lantas bermalam di cembukaan. Selesai bersantap, selagi Loholi ke belakang, kesempatan itu digunakan Sembri Sinong untuk bicara pada Su Piameng, Sulote, apakah benar kamu rela menyerahkan begitu saja setengah helai peta pusaka itu apa dayaku biarpun tidak rela jawab Piameng sambil mengangkat bahu. Jika Sulote ingin merebut kembali peta itu, aku bersedia membantumu, kata Sembri Sinong. Tidak, aku tidak ingin mencari perkara lagi, Piameng menggeleng kepala. Namun kau perlu tahu, Cukat Siong Leng bukanlah seorang yang kenal batas kepuasan, ucap si kakek. Ya, aku tahu, tapi sebelum menemukan kota emas, aku yakin dia takkan berani sembarangan bertindak, ujar Piameng. Dan bagaimana sesudah mencapai tempat tujuan nanti tanya Sembri Sinong. Tad kala itu jika benar dia sembarangan berbuat, bolehlah kita bekerja sama untuk mengatasi dia, apapun juga, turun tangan lebih dulu akan lebih menguntungkan, ujar si kakek. Piameng tersenyum, tapi aku kira-kira demikian tiada manfaatnya bagi kita, mengapa kau bilang tidak ada manfaatnya? Tanya Sembri Sinong. Sebab aku yakin saat ini pasti juga masih ada tokoh persilatan lain yang sedang mengintai di sekitar kita serta mencari kesempatan untuk merampas peta, kata Piameng. Jika mereka tidak berani sembarangan turun tangan, hal ini disebabkan mereka merasa bukan tandingan kalian berdua orang tua. Bila mana sekarang salah seorang kalian tidak ada lagi, tentu musuh akan segera muncul untuk bertindak. Lantaran itulah aku kira sekarang ini bukan waktunya untuk menumpas si tua, Sembri Sinong merasa urayan su Kiameng cukup beralasan, ia mengangguk, katanya dengan tersenyum. Ya, betul, pandangan selok teh yang jauh ini sungguh sangat mengagumkan. Kiameng menguap kantuk, ia berdiri dan berkata, maaf aku mau tidur, setiba di kamarnya, Kiameng melihat kaki masih terus mengikutinya dan tidak mau berpisah, segera katanya, hendaknya kau pun kembali ke kamarmu untuk tidur, setelah menempuh perjalanan seharian masakah kamu tidak lelah kaki duduk di suatu bangku batu? ucapnya dengan suara lirih, aku ingin bicara denganmu tentang kota emas dan kedua tua bangka itu, memangnya ada sesuatu pendapatmu? tanya Kiameng dengan suara tertahan. Sesungguhnya kota emas itu terletak di mana? tanya kehki. Di lareng gunung Mepansan, jawab Kiameng. Betul-betul di lareng pegunungan itu, kehki menegas. Untuk apa aku memohongimu jika begitu, engkau benar-benar hendak pergi ke sana bersama? Kedua kakek itu peta berada pada mereka, apa dayaku jika tidak pergi bersama mereka? Jika jelas diketahui kota emas itu terletak di Mepansan, buat apalagi kita mesti pergi bersama mereka? Agaknya kamu tidak tahu bahwa lareng gunung Mepansan itu memanjang beberapa ratusan li, kalau tidak mencari menurut petunjuk peta, sukar sekali menemukan kota emas itu. Waktu kau pegang peta itu, mengapa tidak kau baka? Sejelasnya tanya kehki. Ada maksudku hendak aku baka dengan jelas. Tapi sewaktu aku baka, kuikot jibus yang itu keburu datang, tutur Tiameng. Hektometer, dengan susah payah dan menyerempet berbagai bahaya baru dapat kau rebut peta itu, tapi akhirnya peta itu kau bagi setengah-setengah dengan kedua tua bangka itu, kan penasaran ujar si Nona. Tidak menjadi soal, yang aku carikan jian lian ho leng dan bukan emas ujar Tiameng. Namun kau bilang di tengah ke-180 patung emas itu tersembunyi semacam ilmu pedang sakti, bila mana sampai diperoleh kedua tua bangka itu, kan berarti menambahkan sayap bagi harimau. Ini pun tidak menjadi soal, ujar Tiameng. Maksud tujuan seorang berlatih ilmu silat adalah untuk berbuat kebaikan membela kaum lemah dan menumpas kelaliman, jika mereka tidak berbuat baik, biarpun mereka mendapatkan ilmu mahasakti juga sama dengan tidak memperoleh apapun, aku tidak paham ucapanmu ini ujar Kehki. Pada suatu hari nanti tentu kamu akan paham, kata Tiameng. Sekarang boleh kau kembali ke kamarmu untuk tidur saja, esok paginya rombongan mereka berempat lantas meninggalkan hotel dan menempuh perjalanan sehari suntuk lagi, berturut-turut empat hari tidak terjadi sesuatu. Menjelang lohor hari kelima, selagi rombongan mereka menempuh perjalanan, tiba-tiba Kehki menunjuk sebuah gunung di kejauhan dan bertanya, Hei, apa nama gunung itu? Tinggi amat itulah mupansan yang kita tuju, juga dikenal dengan nama gunung Kalikong, tutur Sembisin Ong dengan tertawa. Kehki melengak, tanyanya kepada Sukiameng, Hei, bukankah kau bilang hendak menuju dulu ke Ting Ciong betul sudah dekat dengan tempat itu, jawab anak muda itu. Kita memang harus datang dulu di Ting Ciong untuk menyiapkan rangsum dan obat-obatan, habis itu baru mendaki pegunungan itu, jarak dari sini ke Ting Ciong masih berapa li lagi tanya Kehki pula. Tidak begitu jelas, mungkin sebelum malam tiba dapatlah mencapai tempat tujuan, kata Kehki mengusap keringatnya dengan sapu tangan, keluhnya kegerahan, buset, mengapa hawa tempat ini sedemikian panas di sana ada pohon besar, marilah kita berteduh dan mengasuh di bawah pohon, ujar Kehki mengusap keringatnya dengan sapu tangan, pohon besar itu terletak beberapa meter di jalan, sebatang pohon siang tua raksasa, bulatan tengah batang pohonnya paling sedikit sepuluhan meter, maka keteduhan di bawah pohon meliputi puluhan meter luasnya, sungguh sebuah tempat istirahat yang sejuk. Akan tetapi sesudah dekat, ternyata lebih dulu di bawah pohon sudah berteduh delapan orang dulu. Setiba di bawah pohon, rombongan kiameng melihat ada seorang penjual air minum, maka memutuskan akan istirahat dulu. Ih Kehki, yang pertama melompat turun dari kudanya dan mendekati penjual minuman, tanyanya, Hai apakah air minum ini dijual? Penjual air minum ini adalah seorang kakek penduduk setempat dengan bahasa Han yang kaku. Ia menjawab, Betul Nona, Apakah engkau mau minum barang semangkuk baik? Berikan semangkuk padaku, Ai, Sungguh haus sekali, Keluh kehki. Kiameng ikut mendekati penjual air, Ia lihat yang berbaring dua berlesahan di bawah pohon itu semuanya berdandan suku bangsa penduduk setempat, maka tidak menaruh perhatian, katanya eh, Pak Tua berikan juga semangkuk air padaku, Menyusul Sembri Sin Ong dan Loholi juga minta semangkuk air dingin. Sembari minum Kiameng bertanya, Numpang tanya Loh Tiang, Dari sini Keting Ciong masih perlu berapa jauh lagi? Kira-kira 70 sampai 80 li lagi, Tutur si kakek penjual air dengan tertawa. Apakah kalian hendak pergi ke Keting Ciong? Betul, Tampaknya hari sudah hampir gelap, Ujar Kiameng tertawa. Ya, Tapi setelah minum, Kalian masih sempat istirahat sebentar baru berangkat lagi, Aku kira masih keburu, Kata si kakek penjual air. Eh, Loh Tiang, Mengapa suhu di tempat kalian ini sedemikian panas? Tanya Kehki. Si kakek tertawa, Hawa di sini memangnya begini, Habis minum satu mangkuk air, Agaknya rasa dahaga Kehki belum lagi lenyap, Ia sodorkan mangkuk kosong kepada si kakek penjual dan berkata, Beri lagi satu mangkuk, Si kakek menerima mangkuk kosong dan baru saja ia hendak menuang semangkuk air lagi untuk si nona, Terlihat tubuhnya yang halus itu bersandar perlahan pada tubuh Su Kiameng sambil bergumam kakek eng, Kepala kurada pusing ingin, Ingin, Belum habis ucapannya ia telah roboh dalam rangkulan Su Kiameng dan terpulas. Tentu saja Kiameng terkejut, Serunya, Hei, Koh Ki, Kenapa, Bicara sampai di sini, Serem tak ia berputar, Sinar perak berkelebat, Tahu-tahu ujung pedangnya sudah mengancam muka si kakek penjual air minum. Terdengar gelap tertawa si kakek penjual air berbareng ia berjumpalitan ke belakang beberapa meter. Jauhnya, Nyata ia bukan penjual air biasa melainkan jago persilatan kelas tinggi. Selagi Kiameng hendak menerjang musuh lagi, Namun sayang segera ia pun merasa tenaga tidak mau tunduk lagi pada kehendaknya, Sekujur badan terasa lumpuh, Perlahan ia pun ambruk ke depan, Beluk, Akhirnya ia pun roboh terguling dan terpulas. Nasib Sambri Sinong dan Loholi ternyata tidak lebih baik, Mereka pun bermaksud menurut ke arah si kakek penjual air minum, Tapi baru melompat selangkah keduanya lantas terjungkal dan tak sadarkan diri. Si kakek penjual air minum berlagak tertawa dan berkeplok senang, Serunya, Bagus, Ayolah saudara-saudara, Lekas ringkus mereka ke delapan orang yang tadinya berlesahan di bawah pohon itu sering tak menyingkirkan capin yang semula menutupi muka mereka dan melompat bangun. Usia ke delapan orang suku bangsa setempat ini sudah di atas tahun 1950-an, Semuanya berwajah putih bersih, Sorot metal, Tajam, Asalkan diamati dengan teliti setiap orang pun akan tahu pada hakikatnya mereka bukan suku bangsa setempat yang belum maju itu. Sesudah melompat bangun, Segera mereka mengepung sukiya meng berempat yang rebah di tanah itu, Si kakek penjual air minum tadi lantas mendekati mereka sembari berkata, Hah, tak tersangka care yang terlampau sederhana ini dapat merobohkan kedua tua bangka yang terkenal licin ini, Salah seorang kakek yang berdandan sebagai penduduk setempat itu menanggapi dengan tertawa, Ini namanya bertindak di luar dugaan dan menyerangnya tatkala musuh tidak siap. Bila mana tipu perangkap yang kita gunakan terlampau tinggi, mungkin malah sukar menebak mereka, Betul, ujar si kakek penjual air. Sekarang lekas menggeledah mereka, keluarkan semua barang yang mereka bawa, Empat kakek lain mengiakan dan tampil ke muka, Mereka berjongkok di samping Sembisin Ong, Lau Holi, Sukiameng dan Ihkahki yang tidak bergerak itu. Akan tetapi, pada detik tangan mereka hendak meroboh baju keempat orang tua dan muda itu sekonyong-konyong terdengar suara belang-belang-belang kontan Tiga orang kakek di antaranya sama menjerit, Dada mereka terpukul dengan keras, Darah sederpun tersembur dari mulut mereka, Ketiganya terpental beberapa meter jauhnya. Menyusul Sembisin Ong, Lau Holi dan Sukiameng terus melompat bangun dengan gesit, Tanpa berjanji ketiganya terus menyemprotkan air dari mulut masing-masing ke arah tiga kakek lain yang berdandan sebagai penduduk setempat itu. Semua kejadian itu hanya berlangsung dalam sekejap saja, Bila mana ketiga lawan menyadari apa yang terjadi, Namun sudah terlambat untuk mengelak, Muka ketiga orang sama tersemprot oleh pancuran air, Seketika mereka menjerit kesakitan sambil mendekat muka masing-masing. Kiranya air yang disemburkan Sembisin Ong, Lau Holi dan Sukiameng itu tak lain tak bukan adalah air yang mereka minum tadi. Dengan sendirinya begitu air itu masuk mulut mereka segera dirasakan pada air itu terdapat sesuatu yang tidak beres, Tentu dicampur dengan obat tidur dan sebagainya, Maka air tidak mereka minum ke dalam perut, Ketiganya memang menguasai LWK yang tinggi begitu mengerahkan tenaga dalam, Serem tak air terpancur keluar dengan kuat dan lihai daripada senjata rahasia umumnya. Ketika muka ketiga kakek lawan tersemprot air, Sama sekali mereka terserang oleh angin pukulan yang dasyat, Bukan cuma hidung dan mulut saja yang terluka, Bahkan biji mata pun pecah. Mereka sama terguling sambil mendekat muka masing-masing, Setelah meraung kesakitan sekian lama, Akhirnya sama binasa. Hanya dalam sekejap saja sembilan orang musuh sudah berkurang enam. Si kakek penjual air minum dan sisa dua kakek lagi sama sekali tidak menduga Sembisin Ong bertiga hanya pura-pura pingsan saja, Sekarang ke enam kawan mereka sebagian sekarat sebagian binasa, Keruan mereka ketakutan setengah mati. Berbareng mereka berteriak aneh, Lalu melompat mundur dan Bermaksud kabur. Berhenti bentak Sembisin Ong, Secepat kilat ia menubruk ke arah si kakek penjual air minum. Sukiameng dan Loholi juga memburu kedua kakek yang lain. Gerak-gerik cukat Siong Leng aliasi Rasetua ternyata sangat cekatan, Hanya dua kali naik turun saja ia sudah melampaui kepala seorang lawan dan menghadang di depannya. Kiameng memerlukan lari belasan meter jauhnya baru dapat menyusul sasarannya, Pedang bergerak langsung ia menusuk punggung musuh. Namun kakek itu sempat mengelap ke samping sehingga tusukan kiameng mengenai tempat kosong, Berbareng kakek itu memutar balik, Mendadak pedangnya balas menyabet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!